Intro Halo guys, selamat datang di channel Aya Tensei sebelum menonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama update-update Mimin iklannya jangan di skip mimin mau review sedikit si Tensho kan sama si Jono lagi di luar ceritanya Izu kan pingsan tuh Tensho marah terus si Jononya dipukul sama si Tensho terus kata Tensho gini itu pukulan dari aku buat kamu karena telah membuat Izu pingsan seperti itu kan kamu tau sendiri Izu tuh gak bisa jauh dari kamu dia tuh Izu tuh bergantung sama kamu kata si Tensho ngomong kayak gitu terus kenapa kamu terima itu pernikahan si Baikun sama Izu katanya terus kata Jono gini enggak itu gak sepenuhnya sebenarnya kan si Baikun cerita katanya orang dari Bismanmenster katanya mau dateng ke suku mau nyerang suku berarti kan suku butuh orang kuat tambahan terus katanya si Jono tapi walaupun kayak gitu Jono gak mau kamu nikah sama si Izu Izu gak mau diperdanggangkan katanya gitu terus kata si Baikun ngomong gini enggak biarkan aku nekati Izu katanya terus aku akan membuat Izu jatuh cinta kalau seandainya Izu kagak mau dia akan pergi gak bakalan ganggu Izu lagi katanya gitu terus kata si Jono kalau kayak gitu sih gak apa-apa asal jangan ada trik-trikan katanya gitu jadi kalau misalnya Izu mau emang mau dari lubuk hati dia sendiri dia setuju gak apa-apa katanya si Tencho gitu tapi kenyataannya si si Baikun bikin trik lagi ya bikin sampai Izu pingsan terus pindah ke si 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 Baikun nih Baikun tiba-tiba datang berlutut tuh sama patriarknya minta tolong sama patriarknya katanya suruh batalin apa pernikahannya dia sama Izu persyaratan pernikahan dia sama Izu terus kata patriarknya ngomong kayak gini sebenarnya gak semuanya nah patriark cuman sebenarnya dia patriarknya ini karena hati seorang ibu tuh pengen anaknya dapetin orang yang disukain gitu sebenarnya si patriark cuman pengen kamu dapetin wanita yang kamu sukain gitu tapi kata si Baikun tapi si Izu gak suka gak apa-apa selama aku bisa berada di sisi dia walaupun cuman sebagai teman biasa atau sebagai ahli strategi sih gak apa-apa selesai bisa bersama-sama Izu katanya gitu terus kan kamu dasar kata-kata patriarknya gitu terus di di campnya suku Zekwe nih di campnya suku Zekwe nah terus di suku Zekwe dia itu dapet berita kabar kalau suku Daze bakal ada penggabungan suku sama suku besar terus dia pengen itu gak bakal terjadi dia punya strategi buat ngemisahin biar misahin suku Daze sama yang suku besar itu suku si mehu suku rubah nah udah pengen gitu dia katanya pengen membuat mereka berdua itu jadi bermusuhan gimana kelanjutannya lihat aja ya guys abaikan apa yang mimin lakukan oke jika Izu akhirnya mau padaku dengan sendirinya maka pernikahan ini akan terus berlangsung gitu sawat minta duit ini cuman dulu bagaimana jika Izu tidak mau apakah kamu akan memaksanya untuk secara sukarela menikah denganmu jangan khawatir jika Izu pada akhirnya tidak mau maka pernikahan akan berakhir kata si baikun situasi ini tidak terdengar seperti masalah keputusan ada tangan Jizu entah Jizu mau atau enggak begitu adanya pada saat itu baikun mengatakan kepadaku untuk tidak memberitahu Jizu tentang hal ini karena takut dia akan melawan karena aku tidak berharap baikun menggunakan kejadian ini untuk memprovokasi Izu baikun orang ini sangat pandai melarikan diri yang terpenting sekarang adalah Jizu aku akan menemuinya dan memberikan perhitungan kepadanya nanti dia memberi perhitungan kepada si baikun nanti ini di sekarang si baikun ada di camp tiba-tiba dia datang langsung berlutut nih guys baikun anak ini apa yang kamu lakukan kan kata patriak nya patriak nya itu nyokap nya si baikun ya guys patriak mari kita lepaskan saja pernikahan itu katanya si baikun dia enggak tega sebenarnya sama si sama izu gak mau maksa izu juga jika kita terus menggunakan cara untuk memaksa izu dan yang lainnya kita tidak akan bisa menjadi pasangan menikah malah menjadi musuh baikun kenapa kamu mengatakan ini untuk kepentingan klan atau karena keegosan sendiri kayaknya gitu memang egois tapi lebih untuk kepentingan klan kata si baikun bener benerkah tindakan lancen dan aku telah membuktikan bahwa hubungan antara izu dan jono tidak dapat diputuskan dengan orang lain kian woi itu kata kata itu apa nama cinanya nama kalau baratnya itu cunu ya guys dalam hal ini bersikeras untuk menikah sama sekali tidak memberi kita lebih banyak keuntungan akan lebih baik untuk menerima persyaratan yang diajukan oleh ketua maksudnya sistem voting yang dia usulkan nanti di selamat menikmati 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 selamat menikmati